Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Sahabatwara.com Saat ini saya berada di bandar Yuting Abdul Ajis, Jeddah Dan berada di jalur Fast Track di JET A Pada pagi ini Merupakan hari terakhir Kedatangan Jamaah Haji Asal Indonesia yang ditutup Oleh korter SUB 106 yang berasal Dari Embarkasi Surabaya Mereka mendarat pada Pagi hari ini jam 6.10 Waktu Jeddah Atau sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat Korter SUB 106 ini Menggunakan pesawat Saudi Airline dengan nomor Penerbangan SUB 523-23 Dengan membawa penumpang 320 Dan juga 4 petugas Dan segera mereka langsung Menuju ke Pekah Untuk menundaikan ibadah haji Dengan demikian Pada hari ini berakhir Kedatangan Jamaah Haji Dengan total sekitar 241.000 jamaah haji Yang akan bersiap Menundaikan ibadah haji Pada tahun ini Demikian Kanbra Iswinatno Melaporkan Suara.com Dari Bandara Jeddah Arab Saudi Yang terakhir adalah Dari Magetar Jadi ada 8 kabupaten Yang saya bawa Alhamdulillah Hari ini Saya sampai Dengan selamat Pukul 6 Kurang tadi Waktu Arab Saudi Alhamdulillah Nyampe disini Semuanya Sehat wala fiat Sebelum turun pesawat Tadi saya beserta kru yang lain Beserta petugas Kesehatan Saya berjalan-jalan Mengitari para jamaah Dimana menanyakan Kesehatan mereka Alhamdulillah Mengatakan Sehat semua Dan Alhamdulillah Hari ini juga Kita telah turun Disini Nah insya Allah Saya sudah ini Langsung menuju Gota Di daerah Nisvala Untuk persiapan Armusna Kita tahu Tanggal 14 Sudah Armusna Sehingga Para jamaah ini Kalau begitu Selesai umrah wajibnya Maka saya langsung Mengambil Kebijakan Bersama dengan Teman-teman yang lain Agar semua jamaah Istirah dulu Tidak boleh ada yang keluar Sampai pelaksanaan Armusna Dan di Armusna sendiri Adalah Waktu yang paling tepat Untuk mereka berdoa Dan dimana Disitu pula Saya mengatakan Insya Allah Nanti sudah Pelaksanaan Armusna Selesai Monggo Kami persilahkan Untuk Mau Umpama Menjalankan Umrah Sunnahnya Lagi dan lagi Kami persilahkan Ya Alhamdulillah Ini merupakan Koter Pamukkas SQB 106 Yang sudah Mendarat Tadi Di Jeddah ini Pukul 5.43 menit Dengan jumlah Jamaah 324 Jamaah Dan insya Allah Saat ini Sedang persiapan Menaiki bus Dan insya Allah Akan segera Diberangkatkan Ke Mekah Jadi Sampai saat ini Alhamdulillah Jamaah Haji Indonesia Sudah Mendarat Sebanyak 553 Ya tentunya Untuk Perjalanan Kedatangan Jamaah Mulai dari Gelombang Satu Dan Gelombang Dua Ini Pada Prinsipnya Berjalan dengan Baik Alhamdulillah Lancar Semua juga Antara Stakeholder Sudah Bekerjasama Dengan Baik Pada Saat Ada Penanganan Peimigrasian Kami Bekerjasama Dengan KJRI Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Dan Semua Berjalan Dengan Baik Juga Termasuk Pada Saat Ada Kendala Kendala Barang Barang Bawaan Jamaah Juga Alhamdulillah Sudah Bisa Teratasi Dengan Baik Alhamdulillah Kami Sudah Melakukan Koordinasi Internal Tadi Malam Kami Sudah Berkumpul Semua Petugas Dakar Bandara Dan Insyaallah Setelah Keberangkatan SUB 106 Ini Kita Akan Bersiap Siap Untuk Menuju Mekah Insyaallah Bada Zuhur Waktu Arab Saudi Nanti Kami Akan Bergerak Menuju Mekah Dan Tentunya Nanti Di Mekah Kami Akan Berkonsolidasi Berkoordinasi Untuk Melakukan Penyiapan Layanan Puncak Haji Di Aropah Muzdalifah Mina Dimana Pada Tahun Ini Petugas Dakar Bandara Mendapat Amanah Untuk Melayani Jamaah Selama Berada Di Muzdalifah